Kalau kedatangan saya kesini, saya ingin minta izin sama bapak untuk bergabung ke Persikota Pak. Prilly Latukonsina mengumumkan bahwa dirinya telah menjadi pemilik klub sepak bola Persikota Tangerang, tulis Prilly di unggahan Instagram Reelsnya. Akhirnya bisa resmi mengumumkan kalau sekarang aku bergabung di Persikota Tangerang sebagai pemilik. Prilly Latukonsina inginkan Persikota Tangerang bisa kembali ke masa kejayaannya selama dia berstatus sebagai pemilik tim Persikota. Nampaknya Raffi Ahmad yang sukses dengan Rans Cilegon FC-nya, dapat memberikan stimulus pada Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina memilih Persikota yang bermain di Liga 3, memiliki tujuan yang mulia, untuk membawa Persikota kembali ke masa emasnya. Sudah tentu Prilly sebagai putri mahkota-kota Tangerang menginginkan klub kebanggaan masyarakat kota Tangerang kembali berjaya. Kesuksesan Raffi Ahmad di dunia sepak bola memberikan harapan baru untuk sepak bola Indonesia lebih modern dan profesional dalam pengelolaan klub sepak bola. Sebagai warga sipil dan rakyat biasa, kita doakan saja yang terbaik untuk dunia sepak bola Indonesia. Rans Candia, percaya proses.